selamat menikmati oke kawan-kawan di kesempatan kali ini saya ingin memberi peringatan untuk kawan-kawan semua peringatan yang saya berikan kali ini ada sangkut pautnya dengan suara burung kenari kenapa bisa hilang ya oke untuk kawan-kawan yang baru berkunjung silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya oke kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama yuk cus oke kawan-kawan ya burung kenari adalah burung yang sangat diminati untuk kicau mania di seluruh Indonesia ataupun di seluruh Nusantara ya karena burung ini dengan kicauannya sangat unik dan menarik ya dan roll speednya yang cepat dan panjang biasanya burung ini dijadikan burung masteran oleh kawan-kawan kicau mania semua ya tapi sekarang ini karena burung kenari itu sangat-sangat mudah untuk diternakkan ya banyak dari kawan-kawan yang ingin mencoba berternak burung kenari tapi cuma sekali atau dua kali aja ya sebenarnya tidak saya tidak menyalahkan untuk para kawan-kawan yang ingin mencoba berternak kenari tapi saya cuma ingin memperingatkan kawan-kawan saja ya karena burung kenari yang akan kita ternakkan atau yang kita kawingkan biasanya kawan-kawan akan menggunakan burung gacoran yang sudah menang kontes atau yang terbaik lah ya karena burung kenari ini setahu saya setelah berternak selama beberapa tahun dulu saya berternak saat saya masih STM STM kelas 1 saya sudah mulai berternak STM kelas 2 STM kelas 3 dan lulus setelah lulus setahun setelahnya kenari harganya turun anjlok jadi saya memutuskan untuk selesai berternak kenari pengalaman saya berternak kenari selama 4 tahun berjalan jadi semua burung pejantan yang saya gunakan itu adalah burung-burung terbaik dan mempunyai speed dan roll yang sangat panjang badan durasi bunyinya itu sangat lama ya berkisaran 30 detik ke atas jadi saya peternak itu menggunakan burung terbaik tapi setelah saya kawinkan dengan indukan petina ya lama-kelamaan suara burung kenari itu akan menghilang jadi kawan-kawan yang ingin berternak sebaiknya tekuni ya jangan cuma sekali atau dua kali karena burung pejantan yang kita gunakan suaranya akan hilang dan suara yang sudah hilang itu tidak akan bisa kembali lagi walaupun kawan-kawan sudah memakai cara ini 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 dan katanya pakai ini 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 tidak akan kembali lagi jadi saya sarankan kawan-kawan kalau mau peternak burung kenari itu fokus satu peternak burung kenari dan gunakan satu pejantan jangan semua pejantan digunakan karena suaranya akan hilang kawan-kawan sendiri yang akan rugi ya karena burung kenari ini saya juga heran kalau di alam liar itu kan makanannya bebas mereka bisa nyari sendiri tapi kalau di kandang itu kan makanannya seperti itu dan minumnya seperti ini jadi kita tidak tahu kenapa di alam liar itu suaranya tidak hilang tapi kalau pas kita ternakan suaranya hilang itu masih jadi PR dari selama 4 tahun saya peternak kenari dan belum menemukan jawaban dan solusinya kalau di channel-channel kawan-kawan yang senior mungkin sudah menemukan atau menemukan obatnya tapi saya belum pernah membuktikan silahkan Anda buktikan sendiri kalau kawan-kawan ingin mencobanya tapi saya peringatkan untuk kawan-kawan sebaiknya jangan peternak kenari kalau cuma untuk main-main sayang nanti suaranya hilang oke kawan mungkin itu saja peringatan sedikit yang bisa saya berikan untuk kawan-kawan semua semoga ini bermanfaat dan bisa membuat kawan-kawan berpikir untuk menjadikan gacorannya sebagai alat ternak oke terima kasih telah menyimak video dari saya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam gacor salam kejauh maria joss terima kasih telah